Banyaknya warga yang mengeluhkan sakit dan sesak nafas akibat menghirup asap pembakaran limbah aki yang disebabkan tempat usaha daur ulang aki milik Joni dan Amung yang berlokasi di Desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Namun hal ini tidak membuat pemilik usaha daur ulang aki tersebut sadar diri. Karena merasa lahan yang digunakan adalah miliknya dan juga merasa warga Desa Jagabaya, makanya usaha daur ulang aki ini tetap aktif. Sehingga perujung penutupan paksa oleh Satreskrim Kepolisian Pores Bogor yang dibantu Muspika Kecamatan Parung Panjang. Padahal sebelumnya di tahun 2017 lalu sempat ditutup pemerintah Desa, bahkan diamuk masa sampai bangunan pembakaran limbah tersebut dirobohkan. Banyak laporan juga dari dulu juga ke Desa dan sempat waktu tahun 2017 Desa melakukan berita acara pemberhentian sampai warga ngamuk ya karena kesel dengan pembakaran aki. Dilakukan perobohan, perusakan, berita acara, tanda tangan semuanya tidak menyetujui pembakaran aki tersebut. Tapi nyatanya tetap masih dilanggar, karena ada yang punya akinya itu, ada yang merasa bahwa dirinya orang Jagabaya, jadi saya warga Jagabaya gitu, jadi ngapain ngusik-ngusik usaha di wilayah saya gitu. Warga berharap tidak ada lagi usaha pembakaran aki di Desa Jagabaya karena polusi udara dari hasil pembakaran aki tersebut sangat meresahkan warga dan mengganggu kesehatan. Dari Barung Panjang, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.